Haleluya, shalom saudara yang dikasihi Tuhan selamat malam, salam damai sejahtera di dalam Tuhan Yesus Kristus bagi setiap kita saudara, apa kabarnya malam ini, saya percaya anugrah kemurahan Tuhan selalu ada menyertai kehidupan kita Saudaraku, malam hari ini sebelum kita beristirahat berbaring tidur, mari sama-sama kita dengarkan firman Tuhan Biarlah kita boleh mendengar kabar baik pada malam hari ini sebelum kita berbaring tidur saudara Biar kita boleh berdoa bersama, mari kita buka masmur 32 ayat 7 Firman Tuhan tertulis demikian Jika aku berada dalam kesesakan, engkau mempertahankan hidupku Saya ulangi saudara, jika aku berada dalam kesesakan, engkau mempertahankan hidupku Haleluya Saudara, semua kita tahu dan telah mengalami bahwa hidup ini tidak selalu nyaman dan baik-baik saja Ada kalanya kita menghadapi keadaan yang begitu sulit Keadaan yang kita tidak mengerti Keadaan yang begitu berat rasanya Ya, ada kalanya saudaraku badai dan gelombang besar mencoba menghantam perahu kehidupan kita Kita menghadapi kesesakan Mungkin itu di area kesehatan kita Di pekerjaan kita, di keuangan, keadaan finansial yang berat Goncangan di pernikahan Atau ada konflik dengan orang yang kita kasihi Di area apapun itu, saudaraku Apabila badai dan gelombang besar menghantam Tentulah tidak mudah dan terasa begitu berat Namun apabila kita mau mengerti dengan baik, saudara Justru di saat-saat seperti itulah iman kita diuji Apakah kita tetap memandang kepada Tuhan Ketika keadaannya sedang tidak baik Apakah kita tetap mau memuji Dia dan berkata Tuhan, Engkau adalah Tuhan yang baik di hidupku Ketika kita menghadapi kesulitan itu Apakah kita tetap berkata seperti itu, saudara Sebab tentu sangat mudah untuk kita berkata Tuhan itu baik ketika semuanya baik-baik saja Namun bagaimana apabila keadaan kita sedang tidak baik Apa respon kita? Daud, saudaraku, yang adalah seorang raja pun Tidak selalu menghadapi hal-hal yang baik di hidupnya Seringkali dia diperhadapkan pada kesulitan dan kesesakan-kesesakan Musuh-musuhnya berusaha menjatuhkan dia Mengejar dia Bahkan berusaha membunuhnya Dia mengalami keadaan-keadaan yang sulit Dia mengalami kesesakan, saudara Namun apa yang dikatakan Daud saat dia mengalami semuanya itu? Di Masmur 138 ayat 7 Ayat yang kita baca malam hari ini Daud berkata Jika aku berada dalam kesesakan Engkau mempertahankan hidupku Masmur 32 ayat 7 Daud juga berkata Engkaulah persembunyian bagiku Terhadap kesesakan Engkau menjaga aku Engkau mengelilingi aku sehingga aku luput dan bersorah Daud, saudaraku, dia mengerti sekali Bahwa Tuhan yang dia sembah adalah Tuhan yang baik Dia mengerti bahwa Tuhan yang dia sembah adalah Tuhan yang setia Yang kasih setianya besar dan tidak berkesudahan, saudara Daud mengerti, saudaraku, bahwa kasih Tuhan kepadanya Tidak pernah berhenti mengalir dan tidak pernah gagal Daud percaya, saudaraku, di dalam kesesakan sekalipun Oleh sebab kasih Tuhan yang menyelamatkan Tuhan akan mempertahankan hidupnya Menjaganya dan meluputkannya Sehingga dia boleh bersorak-sorak Di dalam nama Tuhan Haleluya Malam hari ini, saudara Adakah di antara saudara yang sedang menghadapi kesesakan hari-hari ini? Di area apapun di kehidupanmu, saudara Mungkin di kesehatanmu Mungkin di pekerjaanmu Mungkin itu di keuangan Keadaan finansial yang sulit Atau konflik di pernikahan saudara Di area apapun itu, saudaraku Dengarkanlah Saudara dan saya memiliki Tuhan yang setia Percayalah, saudaraku Tuhan yang setia akan mempertahankan hidupmu Dia akan menjaga saudara dan meluputkan saudara Yang menjadi bagian kita, saudaraku Pastikanlah kita meresponi setiap keadaan Yang sedang kita hadapi hari-hari ini Dengan datang kepada Tuhan Berseru dan berserah kepada dia Masmur 118 ayat 5 tertulis Dalam kesesakan Aku telah berseru kepada Tuhan Tuhan telah menjawab aku Dengan memberi kelegaan Pada saat kita menghadapi kesesakan Berserulah kepada Tuhan Sebab dia setia yang memberi kelegaan Saudaraku Masmur 37 ayat 5 tertulis Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan Dan percayalah kepadanya Dan ia akan bertindak Ya, kita berseru kepada Tuhan Kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan Percayalah kepada dia, saudaraku Dia adalah Tuhan yang kasih setianya besar Dia pasti bertindak mendatangkan kebaikan Bagi anak-anak yang dikasihinya Haleluya Biar nama Tuhan dipermuliakan dalam kehidupan kita, saudara Terpucilah nama Tuhan Mari kita berdoa Bapak yang baik Bapak yang kami kenal Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Bapak yang setia Bapak yang mengasihi kami Dengan kasih yang kekal Malam hari ini, Tuhan Kembali kami bersyukur Kami berterima kasih, Bapak Untuk kebaikan Untuk anukra Untuk kemurahanmu Yang selalu engkau tunjukkan dalam kehidupan kami Terima kasih, Tuhan Untuk penyertaanmu yang sempurna Sepanjang hari-hari kami Yang telah kami lalui Kami juga mengucap syukur, Bapak Untuk firmanmu yang baru saja kami dengar Walaupun kami menghadapi kesesakan Kami percaya engkau Tuhan yang setia Yang mempertahankan kehidupan kami Kami percaya di dalam kesesakan Engkau menjaga kami Kami percaya di dalam kesesakan Engkau meluputkan kami Kami akan bersorak-sorak Menyerukan namamu yang besar Yang kudus, yang mulia Terima kasih, Tuhan Terima kasih Ajarkan setiap kami Meresponi keadaan Yang sedang kami hadapi Dengan tidak marah Dengan tidak kecewa Dengan tidak putus asa Dan tawar hati, Tuhan Dengan tidak menyalahkan siapapun Namun ajarkan kami Untuk tetap memandang kepada engkau Tetap berseru kepada engkau Tetap mengandalkan engkau Menyerahkan kehidupan kami Sepenuhnya kepadamu, Tuhan Bahwa engkau Tuhan yang sanggup Engkau Tuhan yang besar Engkau Tuhan yang pegang kendali Engkau menjamin kehidupan Anak-anakmu Yang engkau kasihi Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Mengalir kekuatan baru Daripada Tuhan Tuhan mencurahkan Kehendaknya Di dalam hati setiap kita Saudaraku Supaya kita boleh mengerti Apa yang menjadi maunya Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Biarlah engkau berbicara Kepada setiap pribadi Malam hari ini Tuhan Berbicara kepada Anak-anakmu Menunjukkan bahwa Engkau Tuhan yang setia Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Hadiratmu Engkau nyatakan Tuhan Dimanapun mereka ada Hadiratmu Engkau nyatakan Tuhan Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Mempercaya Engkau adalah Tuhan Yang sanggup bekerja Mengatasi ruang dan waktu Tidak ada yang terlalu sukar Bagimu Tuhan Anak-anakmu Malam hari ini Merasakan Kehadiranmu Dimanapun mereka ada Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Rasakan Kehadiran Tuhan Tuhan melawat Engkau Saudara Dimanapun engkau Berada pada malam hari ini Dialah Tuhan kita yang setia Dialah Tuhan kita yang baik Yang memberikan Kekuatan Kepadamu Pada malam hari ini Dia Tuhan yang Mempertahankan Kehidupanmu Saudaraku Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan menyembuhkan Setiap yang sakit Tuhan memulihkan Keadaan-keadaan Yang sulit Di dalam keuangan Di dalam pekerjaan Di dalam Perekonomian mereka Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan membuka jalan keluar Tuhan menyatakan Pertolongannya Tuhan menyatakan Penyediaan yang daripada Dia mengalir Dengan limpah Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan memulihkan Setiap rumah tangga Yang berada dalam Kehancuran Dalam hubungan yang retak Tuhan memulihkan Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Dipulihkan hati Para istri Dipulihkan hati Para suami Tuhan memberi Pengertian Supaya suami Istri Mengerti apa yang Menjadi kehendak Tuhan hari-hari ini Dalam hidup mereka Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan menjama Para anak-anak Supaya anak-anak Boleh mentaati Orang tua Boleh dengar-dengaran Kepada didikan orang tua Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Dipulihkan keluarga-keluarga Dipulihkan Pernikahan Yang berkenan di hadapan Tuhan Dalam nama Yesus Tuhan Terima kasih Bapak Terima kasih Karena Engkau Tuhan yang bekerja Karena Engkau Tuhan yang bertindak Karena Engkau Tuhan yang kasih setiamu besar Kepada setiap kami Kepada setiap kami Anak-anakmu Bapak Malam hari ini Tuhan Kami akan beristirahat Berbaring tidur Biar kami Alami istirahat Yang diberkati Tidur kami sehat Tidur kami cukup Kami bangun besok pagi Dengan semangat Kekuatan baru Daripada Engkau Permuliakan Dan namamu Dalam hidup kami Tuhan Kami bersyukur Untuk momen Malam ini Karena Engkau Mendengar Doa kami Karena Engkau Memberkati setiap kami Karena Engkau Menyatakan hadiratmu Kuasamu yang ajaib Bekerja di hidup kami Ini doa kami Tuhan Ini permohonan kami Segala pujian Hormat Dan kemuliaan Hanya bagi Engkau saja Hanya di dalam nama Bapak Putra Dan Roh Kudus Yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kami berdoa Kami mengucap syukur Haleluya Amin 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 Haleluya Saudara Kita sudah berdoa Saudara Ingat Saudaraku Di dalam kesesakan Tuhan mau mempertahankan Kehidupan kita Tuhan mau menjaga Tuhan mau meluputkan Sebuah kasih setianya besar Jangan tawar hati Saudara Jangan marah Jangan menyalahkan siapapun Namun tetaplah Pandang kepada Tuhan Berseru Berseru kepada Tuhan Agungkan namanya Bahkan puji-puji dia Tetap katakan Tuhan Engkau baik di hidupku Serahkan hidup kita Kepada dia Saudara Ya Tuhan yang Pasti bertindah Mendatangkan kebaikan Bagi anak-anak Yang dikasihnya Yaitu Saudara dan saya Haleluya Doa saya menyertai Saudara Saya ucapkan Selamat malam Selamat beristirahat Biar damai Sejahtera Bapak Melihara hati Pikiran setiap kita Di dalam Tuhan Yesus Kristus Tuhan Yesus Memberkati Haleluya Haleluya Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati